Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Ashifah Medina TV kali ini akan memberikan sebuah storytelling dan semoga anda bisa terhibur jangan lupa klik like dan subscribe terus loncengnya ya yuk cek it out pagi itu cuaca sedang sangat cerah Nicholas Maulana yang berprofesi sebagai fotografer freelance sedang bersiap-siap untuk mendatangi acara pameran fotografi yang diselenggarakan oleh PMK Bogor menjadi fotografer freelance bukanlah hanya sekedar sampingan bagi Niko Niko sendiri memang kuliah di jurusan fotografi cita-cita Niko adalah ingin menjadi fotografer dunia di masa depannya nanti di tempat lain yang masih di wilayah yang sama Putri Cinta yang berprofesi sebagai fotomodel kelas rendah juga akan pergi ke tempat pameran fotografi yang jarang sekali diadakan di kota itu Putri sebenarnya tidak mau ikut karena pasti disana akan ada banyak model-model kelas atas yang lebih cantik dan lebih seksi darinya yang tentu akan membuat dirinya minder adalah jika nanti disana ada wanita yang bernama Dewi Dewi adalah rivalnya Putri sejak pelajang pencarian bakat untuk fotomodel singkat Niko dan Putri sama-sama berada di ajang pameran tersebut Putri itu sangat terlihat minder karena ternyata benar saja disana ada Dewi sang rival abadi Aduh sial bener kan dugaanku pasti si leher jerapah itu ada di sini Bapak sudah jika tertiba tanggap pulang tiba-tiba Dewi pun tersadar akan ada isu Putri dan seketika Dewi langsung berteriak hai 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 Hei Putri kau buktikan juara gua di ajang pencarian tepat berubung yang bersebut tadi dulu ya kau yang waktu di final terpeleset jatuh dan tanpa sadar rock yang kau kenakan robek kelihatan melorot aku ingat itu hahaha itu konyol sekali suntak hampir 75% temanjung menertai Putri hal itu membuat Putri minder dan hilang tanpa sadar Putri meneteskan air mata hal itu menjadi perhatian bagi Nikolas ump kasihan sekali wanita itu padahal dia sungguh cantik dengan aku tapi kecantikan yang hilang karena tragedi yang tidak dipercantikan ah lebih baik aku ikuti kemana dia pergi mungkin dengan begitu aku bisa berkesempatan berbicara empat mata dengannya Hai rupanya Putri memutuskan untuk pergi ke toilet untuk menyendiri Niko yang ikutinya pun terhenti sampai di depan toilet Hai Hei ayolah kenapa harus toilet Apakah tidak ada tempat lain untuk menentangkan diri selain toilet selera wanita ini aneh sementara itu Putri yang sedang berada di dalam toilet kemudian kita usahkan kembali depan kemudian dia caranya sementara Niko yang berada di waktu minit terus berterima Ucapkan satu untuk penyamat dengan nyeramangat dan putih Halo wanita yang sedang kacau akibat dipermudikan oleh model ecek-ecek keras atas Keluarlah, kau tidak seharusnya begini Kau lebih cantik dan anggun darinya Oke cukup sekian cerita dari mata hati kareh Buat kalian yang menyukainya jangan lupa untuk like dan subscribe ya Makin banyak yang suka berarti makin berhubung-hubung Dan nanti akan saya buatnya kisah yang lebih banyak Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih